Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Nathan Cowan kembali bergabung ke timnas U23 untuk melakoni laga berempat final Piala Asia U23 di Qatar. Awalnya Nathan telah meninggalkan timnas U23 karena izin yang diberikan oleh klub Hermven hanya untuk tampil di fase grup Piala Asia U23. PSSI berhasil meminta klub Hermven untuk melepas Nathan agar bisa memperkuat skuad Garuda Muda di babak berempat final Piala Asia. Kepastian bergabungnya kembali Nathan Cowan dalam skuad Garuda Muda juga diungkapkan kapten timnas U23 Indonesia Rizky Ridho. Tentunya semua senang atas kabar dari Nathan. Dia kirim pesan melalui grup kita, dia bilang see you tomorrow guys dan semua teman-teman balas dengan senyum dan baik dan happy. Tentunya itu sangat bagus untuk kekuatan.